Intro Salah satu cara memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73 tahun, ratusan anggota pecinta motor CB di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengibarkan bendera merah putih raksasa di area pegunungan. Para anggota penggemar motor ini berangkat bersama dari Taman Makam Pahlawan atau TMP menuju lokasi pemasangan di kawasan wisata Goa Kebondalem, desa Kebondagung, kecamatan Sawahan Nganjuk. Untuk mencapai lokasi pengibaran bendera, mereka harus berjalan kaki kurang lebih 500 meter karena jalannya yang sempit. Bendera dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter ini berhasil dikibarkan dengan memakan waktu sekitar 2 jam. Dengan mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa ini, diharapkan bisa membangkitkan nasionalisme di kalangan komunitas pecinta motor. Kegiatan perdana ini rencananya akan dilaksanakan rutin pada tahun-tahun berikutnya. Yang satu, kita juga mengingat jasa-sajanya dari arwa kita, perbuang dia berpengasin dari bendera merah putih. Semungkinan itu untuk tiap tahun saya agendakan di Goa Kebondalem dan untuk di makam paham ini. Benderanya ukurannya berapa, Pak? 20 x 10. Itu hanya satu atau berapa bendera? Satu bendera. Ide awalnya untuk membuat bendera rasas itu berdua apa? Apa ini baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Saya teringat dengan teman saya, perjuangan saya, CP dulu dari Kangdun. Dari ketua CP yang dulu? Jadi dia saya setarikan untuk di Nganju sini. Di Nganju justru ada tempat-tempat yang lebih indah daripada Kediri. Sebelumnya, pengibaran bendera seluruh peserta mengikuti acara ziarah di area TMP Nganjuk. Dalam prosesi ini, peserta juga melakukan tabur bunga di pusara makam pahlawan. Dari Nganjuk, Hariadis Wandito, GRTV Dalam prosesi ini, peserta juga melakukan tabur bunga di pusara makam pahlawan.